Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelan siang, salam sejahtera untuk kita semuanya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang sama-sama kita hormati Sayyidina PKS Habib Abu Bakar Al-Habshi Dan juga ketua fraksi PKS Dr. Jazuli Juwaili Beserta para anggota DPR RI Di belakang saya Ibu Kurniasi Mufidayati Juga para anggota DPRD Provinsi Sebelah kanan ada Wakil Ketua DPRD Tadi juga di belakang Ketua Panitianya Pak Khairuddin Ketua DPW sekaligus anggota DPRD DKI juga tokoh-tokoh lintas agama Lintas ormas yang saya hormati Saya banggakan Ada Pak Lius Ada Pak Ustadz Zufar Dan tokoh-tokoh lain Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi rasa ta'azim dan hormat saya Aina Jaisu Muhammad Mana tentara Muhammad Mana tentara Muhammad Angkat penderanya Saudara-saudara sekalian Dari tadi kita sudah mendengarkan Pernyataan demi pernyataan Dari tokoh-tokoh kita Yang mengungkapkan kekecewaan Terhadap problematika dunia Yang ada di Palestina Zionis Israel hari-hari ini Telah menunjukkan kepada dunia Bagaimana kebrutalannya terhadap Rakyat Palestina Betul? Ratusan sudah yang meninggal dunia Dan tidak pandang dulu ada anak-anak Ada perempuan Ada orang-orang tua Ribuan yang sudah menjadi pengungsi dan cedera Apa kita akan biarkan terus-menerus kondisi seperti ini? Akan dibiarkan? Tentu kita yang punya rasa kemanusiaan akan terpanggil Tidak akan pernah membiarkan perilaku-perilaku biadab seperti ini terus-menerus Siap? Itulah makanya kita hadir di tempat ini Untuk menunjukkan dukungan kepada pemerintah Untuk menunjukkan agar pemerintah berbuat lebih besar lagi Sesuai dengan harapan-harapan dunia Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim Yang dengan harapan ini Indonesia akan mengambil kepemimpinan Oki Mengambil kepemimpinan ASEAN dan memiliki inisiatif Untuk berbuat di Dewan Keamanan PBB Itulah yang kita minta kepada pemerintah Indonesia Sehingga mudah-mudahan Insya Allah pemerintah Jokowi Yang sudah dua periode ini Beliau akan tampil Menjadi tokoh internasional Dan kemudian membawa Dunia Umat Islam khususnya Dalam pembelaan-pembelaan terhadap negeri Yang masih belum merdeka Yaitu tanah Palestina Tadi kita sudah dengarkan Betapa Palestina adalah Bangsa yang sejak awal mendukung kemerdekaan Indonesia Betul? Sejak awal mendukung kemerdekaan Indonesia Bahkan ada seorang saudagar Yang bernama Ali Tahir Yang memberikan hartanya untuk Indonesia Apasih kita siap untuk membela Palestina? Itu yang harus kita lakukan pada hari ini Kumpulnya kita di tempat ini Mungkin belum seberapa Belum apa-apa Tetapi kita akan tunjukkan pada dunia Kita sudah bersikap Kita akan tunjukkan jauh yang lebih besar lagi Jika memang diperlukan Siap? Surah-surah sekalian Apa yang kita lakukan ini adalah Hanya sebagian kecil Dari menjaga bumi Yang diwariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Rasulullah s.a.w. pernah melakukan Isra dan Mi'raj Betul? Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian Tegas di dalam firmannya menyatakan Subhanahu wa ta'ala sedemikian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Buasanya mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya Dari masjidil haram ke masjidil aqsa Satu masjid yang memiliki kemuliaan dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Satu masjid yang memang mendapatkan keutamaan dalam pandangan Dan baginda Rasulullah s.a.w. Oleh karena itu ketika kita menyaksikan Bahwa di masjidil aqsa Jamaah diperlakukan dengan tidak Dengan hormat Kira-kira Kita akan biarkankah seperti itu? Tentu kita akan lakukan pembelaan Masjid yang dimana kata Rasulullah s.a.w. Memiliki keutamaan Bahwasanya La yashudurrihalillah salah sati masjid Jangan kalikan tujukan kendaraan-kendaraan kalian Kecuali ketiga masjid Al-masjidil haram Wal-masjidil haza Wal-masjidil aqsa Yaitu masjidil haram Masjid Nabawi Dan masjidil aqsa Itu yang dimuliakan oleh baginda Rasulullah s.a.w. Yang berada masjidil aqsa ini di tanah Palestina Yang sekarang berada di bawah penjajahan Israel Akankah kita biarkan terus tanah ini Tidak pernah merdeka? Tentu kita ingin memerdekakan Bagian yang kita lakukan hari ini adalah upaya Untuk melantangkan suara-suara kita Memerdekakan masjidil Aqsa Perasaan sekalian yang saya hormati saya banggakan Saya sudah mewakili perasaan-perasaan saudara-saudara sekalian Saya sudah layangkan surat ke Presiden Amerika Serikat Jubaiden melalui Dubes Amerika di Jakarta Agar supaya Amerika mengambil sikap Terhadap kemanusiaan di berbagai penjuru dunia Termasuk di tanah Palestina Kita tidak ingin biarkan Palestina kemudian menderita Kita tidak ingin biarkan Palestina menjadi bernista Kita ingin Palestina merdeka Siap? Siap! Itulah yang terus kita kumandangkan Itu yang terus kita lantangkan Sehingga betul-betul dunia menyaksikan Kita sudah berbuat Allah masyad Ya Allah Saksikan ini bagian dari perjuangan kami Membebaskan tanah Palestina Surat-surat sekalian Oleh karena itu Saya kira ini adalah upaya Secara kebangsaan yang sudah kita lakukan Kalau dulu para responding father kita Sudah berteriak-teriak Bahwa perjuangan mereka adalah di bawah Rakyat Palestina Tentu selayaknya kita akan teruskan atau tidak Soekarno seperti tadi yang sudah dikatakan Oleh ketua fraksi Sepanjang Pemerdekaan Palestina Belum diserahkan kepada rakyat Palestina Maka bangsa Indonesia Akan berada di belakang bangsa Palestina Siap? Siap! Itulah yang kita kumandangkan Itu yang kemudian kita deklarasikan Sehingga mudah-mudahan Dengan suara-suara kita dari Jakarta ini Insya Allah didengar di PBB Insya Allah didengar juga di Gaza Dan mudah-mudahan Ini bagian dari upaya Allah turunkan kemenangan kepada kita semuanya Amin Allah turunkan kemenangan kepada bangsa Palestina Dan tentu saja tidak berhenti sampai demo ini saja Kita berharap selepas dari tempat ini Kembali dengan teratur Dan malam-malam hari kita Kumandangkan doa dan munajat kita kepada Allah SWT Siap? Allahumma ansuril muslimina fi Palestina Allahumma ansuril muslimina fi Palestina Allahumma ansuril muslimina fi Palestina Allahumma ansuruhum nasran aziza Allahumma wahil sufu fahum Allahumma wahil sufu fahum Allahumma wahil sufu fahum Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan pada saudara-saudara kita di Palestina Tunjukkan doa-doa kita lantunkan doa-doa kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah bukakan pintu langit untuk kemenangan saudara-saudara kita di Palestina Inilah yang harus kita lakukan setelah pasca demo kali ini Tentu saya mengucapkan atas nama Partai Keadilan Sejahtera Jazakumullah Khairan Terima kasih banyak kepada para polisian yang sudah mengawal menjaga dengan sebaik-baiknya Kami ingin bahwasannya dalam demonstrasi ini berjalan dengan tertib Dan kami pun berusaha untuk menjaga jarak, menetapkan protokol COVID-19 Agar dari sini tidak justru menyebarkan pasca COVID-19 Setelah kata itu, ulangnya saya harapkan tertib dan tidak berkerumun Siap? Kita tunjukkan bahwa ketika kita bisa tertib Insya Allah ini menjadi contoh bagi demo yang seharusnya bisa dilakukan Untuk mengungkapkan aspirasi-aspirasi kita kepada berbagai belahan dunia Dan kepada insan pers, saya mengucapkan Jazakumullah Khairan Terima kasih atas kesetiaannya berpanas-panasan Tetapi tidak kemudian kunjung meninggalkan tempat ini Dan sampai akhir, terima kasih Dan pada semuanya Kader simpatisan, partai kader sejahtera seluruh warga Saya mengucapkan terima kasih Jazakumullah Khairan Mudah-mudahan langkah-langkah kaki menuju tempat ini Insya Allah akan dibalas sebagai timbangan kebaikan di sisi Allah SWT Saya mohon maaf pada para pengguna jalan Jika halnya, apa yang dilakukan dalam kesempatan siang hari ini Ini mengganggu perjalanan surat-surat sekalian Tapi tidak lain ini Kami inginkan kebaikan Kami ingin suara-suara kami didengar oleh dunia Kami ingin suara kami juga bagian dari upaya untuk membebaskan Palestina Inilah yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan ini Terima kasih atas segala kebersamaannya Dalam kesempatan siang hingga sore hari ini Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Pada seluruh jajaran panitia Dari DPW, DKI, DPW, PKS, DKI Saya ucapkan Jazakumullah Khairan Terima kasih atas segala Mujahadahnya dalam mempersiapkan acara ini Bila itu fiq wal hidayah Wallahu'l mu'afiq alaqa bin tariq Nasru min Allahi wa fathum tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala Terima kasih atas segala